Pemirsa satu rumah semi-permanen yang dipakai untuk membuat petasan dan kembang api di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, polisi telah mengetahui pemilik tempat pembuatan petasan tersebut. Rumah pembuatan petasan di Desa Teluk Agung, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat meledak. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun material bangunan rumah semi-permanen itu rusak parah. Dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, polisi telah mengetahui pemilik tempat pembuatan petasan ilegal tersebut. Dan dari berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada, dan juga berdasarkan dari keterangan Pak Lurah yang ada, bahwa sana aja tidak berada di tempat. Dan selanjutnya saat ini kami sudah mengetahui pemilik tempat tersebut. Polisi menduga, ledakan dipicu dari bahan peledak untuk membuat petasan dan kembang api. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Hriharjo, TV One, mengabarkan. Dari Indramayu, Jawa Barat, Opi Hriharjo, TV One, mengabarkan. Terima kasih.